udah siang kan ini saya punya celana TLD kan celana inner nya ini kan mereknya asli ini kan ini asli kan barang asli ini barang ori ini kan haha 38 memang pegang saya gede kan ini kan ini padding nya kan ternyata ini ori kan barang ori Alpinestar ya ini padding nya kan silahkan dilihat kan padding nya sekarang ini padding telana Alpinestar enak banget dipakenya karena merek Amerika sudah melalui pengujian khusus selama bertahun-tahun karena mereknya sudah terkenal tapi kenapa celana ini memakai padding yang seperti ini saya akan tunjukkan kan padding nya demi kita supaya enak banyak yang tanya kenapa tidak pakai padding gel ini namanya padding HD foam ini lebih keras dibandingkan foam biasa kan kalau foam biasa itu padding nya jeblos seperti celana-celana murah itu kurang enak dipakenya nah kalau ini padding HD foam nah ini seperti celana STR pakai padding HD foam ya tapi di dalamnya kan tidak ada gel kan kenapa enggak ada gel kan karena kalau pakai gel kurang enak panas karena gel ini gel itu kan seperti bahan karet jadi bahan karet itu di dalam ada di dalam sini itu jadi panas kan itu nak dari sini hawanya enggak enggak keluar kan jadi pakainya panas gitu nah ini merek Alpinstar merek sekelas dunia aja yang dipakai oleh rider-rider dunia itu pakainya itu padding HD foam makanya kita ikut padding HD foam nah demi membuktikan apakah di dalamnya ada gel atau HD foam saya akan mengguntingnya kan demi agan-agan kita lihat kita saya gunting semoga guntingnya tajam nah disini saya akan mengguntingnya ya kan kita lihat nah ternyata kan betul kan ini HD foam kan sip top markotop HD foam itu wena dipakai ini kan ini kan padding HD foam dipakai juga oleh merek-merek dunia yang lain kan seperti castelli yang lainnya fog fog yang lainnya royal yang lainnya alpin star yang lainnya wah pokoknya semua pakai ini padding HD foam lebih enak kan makanya kita STR pakai padding HD foam terbukti ya kan ini tidak ada gel ya kan ini kan saya teruskan sampai ini kan nah tidak ada gel karena lebih enak padding HD foam lebih top markotop sip markosip oke sekian dulu kan sedikit review dari saya terima kasih sampai jumpa kembali oke selamat menikmati